Trai Sutrisno lahir pada tanggal 15 November tahun 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya Subandi adalah sopir ambulans, dan ibunya Mardia adalah ibu rumah tangga. Melansir dari website resmi Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI, Trai Sutrisno menjabat sebagai wakil presiden ke-6 pada zaman Soeharto. Ia menjadi salah satu wakil presiden Indonesia yang berasal dari golongan militer. Menjabat sejak tanggal 11 Maret tahun 1993 sampai 10 Maret tahun 1998. Saat itu, Trai Sutrisno menduduki kursi Sudarmono yang turun dari tahta wakil presiden. Jauh sebelum itu, pria kelahiran Surabaya tanggal 15 November tahun 1939 ini terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Subandi yang bekerja sebagai sopir ambulans. Sementara sang ibu, Mardia hanya menjadi ibu rumah tangga. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Trai Sutrisno harus pindah dari Surabaya ke Mojokerto karena Belanda kembali datang sebagai koloni Indonesia. Kehidupan Trai Sutrisno banyak dihabiskan bersama sang ayah ketika bekerja sebagai petugas medis Batalion Angkatan Darat Poncowati. Ketika melihat ayahnya bekerja tanpa keinginan Trai Sutrisno bergabung dengan tim keamanan negara. Bahkan di usia 13 tahun, Trai Sutrisno bertekad untuk bisa menjadi bagian Batalion Poncowati. Namun saat itu, ia hanya diperkerjakan sebagai kurir yang mengantarkan obat-obatan sekali penggali informasi tentang Belanda. Hal tersebut tak bertahan lama ketika Belanda mudur dan mengakui kedaulatan Indonesia. Tahun 1949, Trai Sutrisno kembali ke Surabaya dan menyelesaikan pendidikannya di tahun 1956. Ia lulus SMA dan mencoba mendaftar menjadi anggota TEKAD, Akademik Teknik Angkatan Darat. Usaha keras dilakukan Trai Sutrisno mulai dari ujian masuk hingga berbagai tes. Namun perjuangannya kandas ketika tes pemeriksaan fisik. Saat itu, Trai Sutrisno sudah berpikir bahwa cita-cintanya bakal sirna. Di balik itu, ternyata ada seorang jenderal bernama GPH Jatikusumo yang tertarik dengan sosok Trai Sutrisno. Sebagai seorang jenderal, ia melihat ada potensi dalam diri Trai Sutrisno. Lantas Trai Sutrisno mendapatkan panggilan dan kembali mengikuti tes pemeriksaan psikologis di Bandung. Akhirnya ia berhasil membuat kedua orang tuanya bangga lantaran diterima menjadi anggota TEKAD. Saat itu Trai Sutrisno diterima pada usia 21 tahun. Ia lantas melakukan pendidikan dan turut berperang. Awal karir yang dijalani Trai Sutrisno sudah ikut bertempur melawan pemerontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Terima kasih telah menonton!